Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia So, pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Dikutip dari idomiliter.com Tupul Life TU-95 dan SAR Bomba Uji coba bom nuklir dengan efek ledakan terbesar di dunia Dan kini berita militer akan menyajikan informasinya sebagai berikut Bayang-bayang perang nuklir selalu menjadi momok menakutkan saat terjadi konflik yang melibatkan negara-negara besar Seperti gambaran efek kancuran dari senjata nuklir dapat digambarkan dari serangkaian uji cobanya yang beberapa kali dilakukan di era perang dingin Dan terkait uji coba senjata nuklir, peristiwa SAR Bomba menjadi yang paling dikenal Lantaran inilah uji coba senjata nuklir terbesar yang pernah dilakukan Dikutip dari ctbto.org pada 30 Oktober 1961 Berlangsung peledakan bom nuklir yang diberi label resmi RDS-220 Hidrogen Bomb Peledakan berlangsung di atas langit pulau Novaya Zemlia di Laut Artik Besarnya bom nuklir ini terindikasi dari kekuatan bahan beledak yang mencapai 50 megaton Atau sekitar 3.800 kali ledakan bom atom Hiroshima secara simultan Dari spesifikasi, SAR Bomba punya berat 27 ton dan panjang 8 meter Melihat dari momen waktu peledakan, maka uji coba ini tidak lepas dari ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Pada 1 September 1961, moratorium Pengujian yang telah berlangsung selama hampir 3 tahun dipatakan Sebagai reaksi Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev, telah memerintahkan pengembangan senjata 100 megaton nuklir pada Juli 1961 Tidak seperti senjata tempron nuklir biasa, SAR Bomba terdiri dari tahap ketiga Sedangkan hulu ledak termonuklir biasanya hanya terdiri dari dua SAR Bomba dijatuhkan di udara untuk menunjukkan kemampuan deliverability Parasut Hugh Fall Restartian dipasang pada bom untuk meningkatkan peluang pesawat peluncur untuk melarikan diri Dan pesawat yang digunakan untuk merilis SAR Bomba adalah pembom strategis Turboproob Tupolev Tu-95 Beer Meskipun demikian, kemungkinan bertahan hidup pilot Andrei Donosev dan krunya diperkirakan hanya 50% Pasalnya gelombang kejut ledakan SAR Bomba menyebabkan pesawat langsung kehilangan ketinggian 1 km Tapi untungnya pesawat dapat mendarat dengan selamat Fakta yang menarik, meskipun SAR Bomba diledakan 4 km di atas tanah Terjadi gelombang kejut sismik yang setara dengan gempa bumi lebih dari 5,0 skala Richter diukur dari seluruh dunia Awan jamur mencapai ketinggian 60 km Luka bakar tingkat 3 mungkin terjadi pada jarak ratusan km Cincin kehancuran mutlak memiliki radius 35 km Dengan menggunakan aplikasi NukeMate Online oleh sejarawan sejata nuklir Amerika Serikat Alex Willersen Dampak ledakan nuklir SAR Bomba dapat diilustrasikan yang terbesar untuk lokasi manapun di dunia Terima kasih telah menonton!